Anda telah mengunduh podcast ini dari www.truthdesmedia.com atau www.truth.id slash voice. Untuk berlangganan renungan harian dalam bentuk cetak, silakan hubungi Truth Literature di nomor telepon 0878 7870 7000. Selamat mendengarkan podcast ini. Salam saudara, salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita, Yesus Kristus. Kebenaran hari ini 9 September berjudul Yesus dianggap seperti jin. Yesus dianggap seperti jin, saudara. Ya, dewasa ini, saudara, banyak orang Kristen tidak mengenal Yesus yang diajarkan oleh Injil. Ya, banyak orang Kristen yang tidak mengenal Yesus yang diajarkan oleh Injil dalam Alkitab Perjanjian Baru. Mereka memandang Yesus seperti orang-orang kafir memandang Allah atau Dewanya. Di antaranya menganggap dan memperlakukan Yesus Tuhan kita seperti jin yang terdapat pada lampu ajaib milik Aladin atau yang ditemui Aladin dalam kisah Seribu Satu Malam. Kalau lampu digosok-gosok akan muncul jin, ya, yang menyediakan diri melayani keinginan majikannya, ya, apapun permintaannya majikannya akan dikabulkan, nah, ini jin. Praktek ini juga ada pada kehidupan orang-orang Kristen yang menganggap atau berkeyakinan bahwa kalau mereka percaya kepada Tuhan Yesus dengan menggunakan nama Yesus, maka mereka dapat memperoleh apa saja yang mereka yakini. Dalam hal ini, iman hanya dikaitkan dengan permintaan atas kebutuhan mereka. Karena pemahaman salah tersebut, maka banyak orang Kristen yang menggunakan nama Yesus secara sembarangan. Mereka berpikir bahwa nama Yesus seperti nama ajaib yang dapat dijadikan semacam mantra. Mereka berkeyakinan bahwa kalau mereka menggunakan nama Yesus, maka apapun yang diingini dapat terwujud. Ya, semua yang diingini, yang dianggap sebagai kebutuhan, pasti dapat terjadi. Atau kemungkinan besar terwujud asal pakai nama Yesus begitu. Ini sebuah pandangan yang keliru, saudaraku. Yesus yang dipercayai seperti itu, yang bisa menikuti, mengabulkan menuruti permintaan mereka asal pakai nama Yesus, itu bukan Yesus yang diajarkan Alkitab yang bisa dipermainkan. Itu seperti sosok jin yang diberi nama Yesus. Itulah jin Yesus. Artinya Yesus yang asli dianggap seperti jin. Dan itu pasti bukan Yesus yang asli. Sesungguhnya Yesus yang asli tidaklah demikian, saudara-saudara. Terkait dengan hal ini, kita harus membedakan antara iman dan berpikir positif. Keyakinan terhadap sesuatu yang diakini pasti terjadi bukanlah iman. Itu hanya keyakinan dalam nalar yang juga secara psikologi disebut sebagai berpikir positif. Saudaraku, iman adalah penurutan terhadap kehendak Allah. Untuk memiliki iman, seseorang harus mengenal kebenaran Allah. Harus melakukan kehendak Allah. Jadi orang beriman itu mengenal Allah dan melakukan kehendaknya, saudaraku. Yang namanya percaya itu begitu, bukan hanya yakin, Tuhan itu ada, Tuhan itu esah, maka baru disebut beriman. Itu dangkal sekali, miskin sekali. Sebab kata Yaakobus, surat Yaakobus, iblis pun percaya dan gemetar. Jadi, saudaraku sekalian, Yesus tidak bisa diatur oleh iman dalam arti pikiran positif. Tuhan Yesus itu, Tuhan yang berdaulat, yang agung. Jika Tuhan Yesus bisa diatur oleh keyakinan nalar, atau yang juga disebut sebagai berpikir positif. Berarti Tuhan bisa diatur oleh manusia. Ini adalah kesalahan yang benar-benar sangat fatal. Sangat fatal. Yesus yang berdaulat, Yesus yang mengatur dirinya sendiri dan menundukkan diri kepada Allah Bapak di surga. Jadi, hendaknya kita tidak berpikir bahwa dengan nama Yesus Kristus, maka kita dapat mengatur Allah sesuka kita sendiri. Penggunaan nama Yesus harus benar. Nama Yesus adalah, haruslah nama yang kita hormati, kita cunjung tinggi. Sehingga penggunaannya selalu sesuai dengan kehendak Allah atau kehendak Tuhan yang mempunyai nama itu. Jadi, sekali lagi saya tekankan, penggunaan nama Yesus harus benar. Nama Yesus adalah nama jurus selamat yang harus dijunjung tinggi. Bukan sembarangan dikunakan untuk kepentingan diri sendiri. Menggunakan nama Yesus berarti kesediaan mengakui adanya pemerintahan Allah. Kita tidak boleh bertindak di luar kehendak dan rencana Allah. Selanjutnya, penggunaan nama Yesus harus untuk kepentingan kerajaan Allah. Kalau Tuhan Yesus mengatakan bahwa, kalau orang percaya meminta dalam namanya, maka Tuhan Yesus akan menjawab atau mengapurkan. Harus dimengerti dalam konteks yang benar. Harus dimengerti dalam konteks yang benar, saudara ku. Jadi, kalau Tuhan Yesus mengatakan bahwa, jika orang percaya minta dalam nama Yesus, Bapak akan memberikan atau mengapurkan. Harus tidak dari konteks yang tepat. Di antaranya, Yesus mengatakan, dan apa juga yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya. Supaya Bapak dipermuliakan di dalam anak. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Konteks ayat ini adalah ketika seseorang mengerjakan pekerjaan Bapak. Bukan hidup untuk kepentingan diri sendiri. Karena permintaannya untuk Bapak, untuk kemuliaan Allah juga alas, maka permintaannya ditanggapi. Tentu saja orang yang mengerjakan pekerjaan Bapak, segala sesuatu yang diminta untuk kepentingan pekerjaan Bapak, pekerjaan Tuhan sendiri. Dalam Yohanas 16-24 tertulis, perkataan Tuhan Yesus, Sampai sekarang kamu belum meminta sesuatu pun dalam namaku. Mintalah, maka kamu akan menerima. Lalu ditambahkan, supaya penuhlah sukacitamu. Konteks ayat ini adalah kegembiraan orang percaya, bukan karena harta dunia. Tetapi karena Tuhan. Tentu saja orang seperti ini tidak akan meminta sesuatu yang digunakan untuk kepentingan duniawi, dan kepentingan diri sendiri. Dan banyak ayat-ayat lagi yang berkata mengenai doa yang akan dikabulkan oleh Tuhan Yesus. Dan jelas setiap kata doa yang diucapkan Tuhan Yesus memiliki konteks yang jelas. Sebuah percakapan, sebuah dialog, bukan sebuah sekedar minta-minta. Dan kita harus memahami itu. Harus melihat konteksnya. Pada intinya, Yesus bukan Tuhan yang bisa diatur oleh pikiran manusia. Tuhan berkati, suara-suara sekalian, Sola Krasya. Anda dapat menghubungi di hari dan jam kerja di nomor telepon 021-638-609-63. Tuhan Yesus memberkati, Sola Krasya. Sola Krasya. Sola Krasya.